Ya ikhwati, mada laku? Dia sosok yang saya cintai diantara sekian orang yang saya temui. Maka saya pun memaksakan dirinya untuk menerima cinta saya. Dia menyampaikan dalam keadaan mendesak si perempuan itu supaya mengikuti keinginannya. Maka penolakannya itu begitu membekas pada hati saya. Terluka saya dengan itu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa bapak perempuan ini terlibat satu pinjaman kepada laki-laki ini. Yang belum terlunasi. Dan mendapatkan satu kesempatan si laki-laki itu menekan bapaknya. Saya berikan 120 dinar emas. Supaya dia bisa memberikan cintanya kepada saya. Sampai melakukan hubungan yang terlarang. Ini bahasanya dalam sekali. Bertakwalah kepada Allah. Diucapkan oleh orang yang tidak pernah bermaksiat sebelumnya. Tiba-tiba ketika mendengar kata-kata itu. Kaget langsung ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.